Ilmuannya olahraga, gitu? Kalau ilmu keolahragaan ini lebih olahraga dan manusia Daripada cabang olahraganya, gitu Waktu jumping tuh, gerakannya yang bener tuh gimana, gitu Ketika waktu take off tuh, sudutnya lutut itu seberapa Ternyata tuh ada sains dibaliknya Oke, hari ini kita kedatangan Mas Sekjen Kelurahan 10, LPDP ITB BTW ini backgroundnya agak beda Kita lagi ngadain makrab, ya Kelurahan lagi ngadain makrab Nah, boleh dong perkenalkan diri dulu nih Oke, terima kasih Mas Bogi ya Yang udah nge-handle tim Spotify dari awal Jadi kenalin nama aku Andika Bayi Putro Biasanya dipanggil Andika Dulu S1-nya dari S1-ku Prodike Ilmu Olahragaan Terus di kampus Surabaya Universitas Negeri Surabaya Terus asal daerahnya dari Ponorogo Dari Jawa Timur gitu Reok Iya, Reok Reok sama Sate Mantap Menarik nih Apa ya Mungkin orang jarang denger kali ya Kayak ternyata ada kuliah ilmu keolahragaan gitu Nah, mungkin Sebelum kita tanya lebih jauh Tentang keolahragaan nih Motivasinya apa nih? Kenapa kuliah keolahragaan terus sampai S2 gitu? Kenapa pengen masuk S2? Apa yang ingin dicapai? Oke Thank you Mas Moggi Jadi aku dulu kenapa ingin lanjut di S2? Sebelumnya itu karena memang dari awal basicnya itu kan dari S1 itu kan emang udah murni ya S1 ilmu keolahragaan Terus kemudian background lebih jauh lagi latar belakangnya itu emang udah doyan banget sama seneng banget olahraga gitu kan Terutama sepak bola sama futsal Terus abis itu pas waktu S1 itu sering diajakin kolaborasi sama dosen Diajakin buat tes pengukuran Terus mengukur atlet Panganalisis atlet dan sebagainya Akhirnya nah Dapetlah disitu kayak konsentrasi aku di salah satu bidang sport science yang ada di dalamnya gitu Yaitu biomekanika olahraga Nah kenapa akhirnya itu ngambil S2? Karena memang rencananya nanti setelah selesai S2 maupun jenjang selanjutnya itu pengen mengabdi di almamater aku yang dulu gitu Jadi akademisi disana gitu Nah ilmu keolahragaan ini kan tadi diceritain kayaknya banyak nih detailnya Ilmu keolahragaan itu mempelajari apa aja sih? Oke Jadi kalau ilmu keolahragaan itu bukan kayak yang dipikirin nama orang-orang yang awam ya mas? Belajar senam gak? Ya bukan belajar senam aja gitu Terus abis itu bukan kayak belajar apa ya Bukan belajar kecaburan gitu Kalau itu kan udah ada bidangnya sendiri Dimana kalau di olahraga itu sejauh yang aku tau itu ada tiga bidang gitu Yang pertama olahraga pendidikan Dimana di S1 nya itu ada pendidikan jasmani dan kesehatan rekreasi itu Atau penjas cash rec gitu Terus abis itu yang bidang kepelatihan itu ada lagi pendidikan kepelatihan olahraga Itu nanti outputnya mereka jadi pelatih-pelatih yang ekspor gitu Terus abis itu yang terakhir itu yang murni Nah ini yang murni sendiri tuh Yang lainnya tadi kan pendidikan kan Kalau mereka lulus kan gelarnya SPD gitu Nah ini tuh yang terakhir ini tuh murni Jadi nanti gelarnya pas waktu lulus S1 itu SR gitu Sarjana olahraga Nah di ilmu olahraga itu sendiri tuh mencampuk sangat luas ya Terutama kalau di Eropa sendiri yang jadi giblat kita dalam sport sain itu Di dalam sport sain itu ada banyak banget Ada sport fisiologi, terus sport psikologi, terus sport biomekanik, sport nutrition dan lain sebagainya Macem-macem Jadi sport sain itu adalah sebuah multidisiplin ilmu Yang di dalamnya itu terdapat beberapa macam keilmuan Yang dimana di dalamnya bertujuan untuk improve seorang atlet gitu Jadi dari macam-macam bidang keilmuan Artinya gak hanya satu bidang ilmu saja gitu Oke 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 Jadi kita di dalamnya tuh gak mempelajarin renang Ya ada lah gitu beberapa Kalau presentasenya beda banget sama kepelatihan Kalau kepelatihan itu kan 75% kita praktik ya Terus habis itu 25% di kelas gitu Nah kalau kita tuh sebaliknya gitu Kalau ada orang yang bilang tuh kita tuh ilmuannya olahraga gitu Jadi 75%nya di kelas, 25%nya hanya praktik gitu Oke oke Di dalamnya ngepelajarin biologi, fisika, matematika itu semuanya ada Oke 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 Berarti kalau ilmu keolahragaan ini lebih ke olahraga dan faktor manusianya gitu ya Kayak olahraga dan manusia daripada cabang olahraganya gitu Benar Oke oke Dan manusia itu kan emang banyak banget ya Tadi ada dari biologi segala macemnya Iya Nah pengen tau dong Di S2 kan kita nih penelitian ya bikin sebuah tesis gitu Nah tesisnya Mas Dika nih apa nih fokusnya? Kalau aku sendiri tuh fokusnya di sport biomekanik ya Sport biomekanik ya Iya biomekanik olahraga Emang opsinya ada apa aja? Kalau di ITB sendiri tuh ITB ini unik mas Oke Jadi ITB itu adalah satu-satunya program atau kampus atau universitas di luar dari LPTK yang kayak Universitas Negeri Surabaya UMJ, UNESA dan sebagainya yang dulunya IKIP Kalau IKIP kan ada olahraganya tuh udah Pendidikan Udah biasa ya Oke Nah ini tuh kalau yang di ITB tuh satu-satunya yang ada olahraganya gitu di S2 nya Dan dia menawarkan di ITB tuh menawarkan disiplin keilmuan yang udah spesifik Dimana di dalamnya tuh udah ada lima Yang pertama sport biomekanik itu Terus kemudian sport fisiologi Terus sport nutrition Terus habis itu public health Sama yang terakhir itu Apa saya lupa gitu Oke oke Ada lima pokoknya Oke Gitu Macem-macem ya? Macem-macem Oke deh Nah tadi fokusnya di sport biomekanik kan Berarti biomekanik tuh soal gerak gitu ya Nah geraknya tuh di bagian apanya Maksudnya apakah meneliti gerakan dari seseorang atau apa gimana? Jadi kalau di sepak bola ya mas Kalau aku kan ekspertnya di sepak bola Jadi biomekanika itu kan ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan ilmu mekanika gitu kan Jadi kayak misalkan tujuannya untuk apa? Yang ada dua mas tujuannya Pertama untuk mencegah terjadinya resiko cedera Dan yang kedua itu untuk improve performance gitu Nah itu tuh kayak misalkan kita dianalisis ketika waktu jumping Kalau kita waktu jumping tuh gerakannya yang bener tuh gimana gitu Ketika waktu take off tuh sudutnya lutut itu seberapa Itu kita pelajari dengan mocap yang biasanya mas Moby juga pakai kan Iya iya oke oke Motion capture ya mocap? Benar Oke nah oh iya iya berarti Itu ya kayak mungkin hal-hal yang menurut orang sepele ternyata tuh ada sains dibaliknya gitu Misalkan nih kebetulan aku tuh juga lagi ada tugas kuliah Aku ngambil matkul namanya media interaktif digital Dan topik yang aku ambil tuh juga tentang olahraga Makanya kenapa waktu itu Jadi aku sempat ngeliat mas Dika ini nge-coach anak-anak TPB satu Terus kayak jadi bareng-bareng aku lagi riset dia lagi Apa itu ngajar atau kelas? Ngajar Atau ASDOS bukan? Ngajar jadi kalau di ITB tuh ada kesempatan buat kita ngedaftar jadi dosen luar biasa disana Oke Udah jadi dosennya jadi Buat pelajaran dulu Buat pelajaran Oke Nah jadi yang aku ambil tuh tentang jogging Jadi aku bikin semacam asisten digital buat orang jogging Nah yang di fiturnya tuh yang pertama Ngasih tau jogging yang bener tuh kayak gimana Nah jadi kan Kayak mungkin orang awam ngiranya lari yaudah tinggal lari Ternyata pernafasannya perlu ada aturannya Pose larinya juga ada aturannya Yang ngebuat larinya mungkin endurance-nya lebih terjaga Nggak ngos-ngosan Lebih konsisten Dan aku juga baru tau ketika ngerjain Jadi emang Mungkin gitu ya Biomechanik Kayak tadi ya Jumping Gimana jumping yang bener Oke Nah Sama kayak yang mas Bogi teliti juga kan Kalau kita lari tuh ada namanya running gate Running gate Jadi kalau di running gate itu kita nganalisis gerakan seseorang di atas treadmill Oke Jadi kan Dia kan Bergerak secara dinamis di media yang statis gitu Jadi bisa dianalisis dengan motion capture secara objektif gitu Jadi kan keliatan tuh Panggulnya naik turun apa enggak gitu kan Udah keliatan Terus abis itu dia straight length-nya gimana bisa keukur dari situ Oke 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 Gitu mas Oke berarti kayak misalkan dari sudut berapa derajatnya berapa apanya itu mempengaruhi apa? Performance-nya dia? Performance Sama endurance-nya itu tadi Sama endurance-nya tadi Oke oke bener 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 Energi expenditure-nya juga makin besar kalau dia gerakannya salah Kalau misalkan gerakannya kurang efektif tentunya kita kan ngeluarin tenaga yang lebih kan Artinya kita juga gak bisa tahan lebih lama lagi gitu Oke misalkan kalau lari gini Kalau gini-gini berarti lebih capek Bener 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 Oke 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 Nah terus tadi fokus di biomekanik keolahragaan Yang diteliti itu tadi jumping aja atau ada gerakan lain? Oh jadi kalau aku kemarin itu masih ngajuin kan mas Udah tesis 1 di semester 2 ini Jadi analisis hubungan antara fase eksentrik itu ketika waktu turun sebelum jumping itu Dengan sebuah item tes yang ada di sepak bola Salah satu item tes yang ada di sepak bola Itemnya? Itemnya itu lari melengkung Lari melengkung Sprint namanya Ya jadi kayak gitu Jadi itu ada hubungan gak antara asimetri kanan kiri ketidak seimbangnya itu Dengan dia waktu perform kanan sama kiri gitu Waktu lari melengkung kanan sama kiri gitu Oke itu berarti lebih ke larinya? Ya jadi perform ketika dia lompat itu Kan di dalam sebuah penelitian itu aku pernah baca Dimana ketika dia lompatannya tinggi itu dia sprintnya makin kenceng gitu Lebih kenceng daripada dia yang lompatnya lebih rendah gitu Nah itu kan ada hubungan antara ketinggian lompatan sama ketepatan lari kan Nah makanya itu belum ada yang meneliti tentang apakah ada hubungan antara Kan kalau kita take off atau loncat gitu kan pasti ada ketidakseimbangan antara kanan sama kiri gitu Nah disitu apakah ada hubungannya dengan dia mampu cepat yang kanan atau cepat yang kiri gitu Berarti diokur tuh lari kanannya performanya gimana, lari kirinya performanya gimana Bener, nanti tuh bisa jadi rekomendasi ke pelatih untuk penempatan posisinya dia Berarti kalau misalkan orang yang jagonya lari ke kanan dia ditempatin di kiri Ya bener Keilmuan tentang itu gitu Yang meneliti itu Oke Dan itu di fakultas? Masuknya di ITB itu di sekolah farmasi mas Farmasi? Kenapa di farmasi? Nah itu Kenapa di farmasi? Karena di farmasi itu fakultas yang paling mendekati dengan olahraga Kalau di olahraga itu kan ada doping ya mas? Pernah denger gak? Ada labnya itu kan yang dekat GKU Timur Iya bener Pernah denger kan? Nah doping Doping tuh maksudnya kan berbagai macam suplemen, obat-obatan atau bahan obat yang dilarang dalam olahraga Nah kenapa masuk farmasi? Karena olahraga itu ada hubungan dengan farmasi juga Makanya dimasukin di bawah farmasi, sekolah farmasi masuknya di sekolah farmasi Oke 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 Berarti kayak yang kenutrisian tadi itu ya mungkin yang paling dekat ya? Bener, kalau di farmasi itu kan lebih ngebahas tentang nutrisi secara klinis gitu Oke oke Gitu Oke nah ini kan berarti Mas Dika dari S1 nih udah olahraga nih Dari SMA mungkin berarti udah tau, ternyata ada loh kuliah olahraga gitu Iya ya Nah berarti kan ada proses mencari tuh ya ketika sekolah Nah kenapa Mas Dika ini tertarik dan terus sampe dapet tuh gimana ceritanya? Wah itu perjuangan banget sih Mas Oke Dari awal itu kan emang dulu tuh rencananya ketika kan background aku dulu waktu SMA itu bukan SMA jadi SMK Mas Oh SMKnya? SMKnya teknik Teknik? Oh jauh Teknik mekanik gak tapi? Teknik, alat berat sih Alat berat Oke 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 Ya ekstavator dan sebagainya Nah itu terus kemudian emang orientasinya dulu tuh jadi keikut temen kan jadi kayak dari awal tuh sama ke ini ke distrik sama lingkungan juga kan Wah nanti kalau udah lulus tuh daftar angkatan-angkatan gitu kan Apalagi kalau SMK orientasinya juga pasti kerja kan Gak ada orientasi mau kuliah dan sebagainya itu kecil mungkin Apalagi kuliahnya olahraga Iya bener terus abis itu akhirnya dulu tuh ngedaftar akhirnya singkat cerita gak direstuin ternyata sama orang tua yaudah akhirnya break dulu satu tahun abis itu daftar S1 itu Daftar S1 katanya ibu saya tuh ini daftar aja ini yang apa yang kamu mau gitu jadi ya pengennya olahraga yaudah akhirnya daftar olahraga gitu kan Pengennya dulu di olahraga pas waktu awal tuh masuk apa ini ilmu keolahragaan gitu kan Tahun 2015-an itu 16-an itu ilmu keolahragaan di seluruh Indonesia tuh masih apa ini keilmuan Iya iya kok juga baru denger nih seumur hidup kayaknya makanya Maksudnya soalnya taunya tuh biasanya apa sih kayak sekolah sepak bola atau sekolah apa Kalau yang khusus kayak science olahraga tuh jarang denger terus lanjut gimana Terus abis itu makanya dari situ kan sering tuh kayak diceng-cengin sama yang prodi-prodi lain sama penjas sama yang PKU Apaan ini ilmu keolahragaan apaan ini nggak penting nggak jelas lulusannya gimana gimana ya akhirnya setelah sekian lama berkembang gitu Dua hingga tiga tahun setelah itu tuh langsung up gitu apalagi sekarang kan udah ada desain besar olahraga nasional yang tercantum dalam undang-undang Keolahragaan yang terbaru tuh jadi di dalamnya tuh udah ada sports science-nya gitu Jadi dulu yang orang-orang yang di kepelatihan atau yang di penjas itu yang dulu awalnya ngeceng-cengin tuh sekarang udah merambah semua ke bagian sports science itu Akhirnya FOMO ya? FOMO bener gitu akhirnya kesana terus abis itu ya udah daftar disitu terus ternyata ada ketertarikan di salah satu disiplin keilmuannya gitu yaitu biomekanika olahraga itu Oke oke wah menarik sih Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ini kita langsung ke pertanyaan fun fact nih Iya bener oke Nah kira-kira ada gak nih fun fact yang orang gak tau tentang mungkin keolahragaan atau tentang mas jika sendiri atau tentang kelurahan sebagai sekjen nih Oke oke fun fact mungkin ini ya temen-temen pastikan kalo diluar sana kan aktif dalam aktivitas fisik maupun olahraga gitu kan entah itu jogging lari terus kemudian renang Nah kebiasaan yang mungkin sekarang masih ada atau bahkan masih banyak ya mas ya Recovery itu kan ada dua mas recovery aktif sama recovery pasif gitu Kalo recovery aktif itu dia yang habis lari terus masih aktif lagi terus kalo yang recovery pasif itu dia habis lari langsung berhenti Jadi kira-kira kalo menurut mas Mogi itu itu maksudnya lebih efektif yang mana Ya kalo yang apa ya yang sepengetahuanku ya mungkin recovery aktif kali ya Jadi setelah apa namanya yang berat terus recovery nya lakuin yang ringan atau cooling down gitu Sampai agak rada baru diem gitu mungkin biar badannya gak kaget gitu gak Bener banget ya jadi masih banyak di luar sana mas yang kayak dia masih salah persepsi terkait dengan ini Jadi kayak misalkan habis olahraga yang berat gitu akhirnya dia langsung berhenti gitu Habis lari cooper test gitu 2,4 kilo gitu langsung dia setelah finish itu langsung berhenti Jadi padahal yang baik yang baik yang bagus itu adalah recovery aktif Jadi dia abis lari tuh dibuat jogging pelan pelan atau buat jalan gitu Supaya peredaran darah tuh makin lancar terus kemudian tidak ada penumpukan laktat di dalamnya Laktat tuh apa? Laktat tuh kayak susu gitu Kayak susu gitu Laktas itu Kayak apa? Laktogen Susu gak sih itu? Iya Laktogen Kalau laktat itu adalah sampah metabolisme Sampah metabolisme Iya, sampah metabolisme yang kita gunakan untuk beraktifitas itu di otot itu nanti kalau misalkan ada Kan otot itu kan disuplai sama oksigen untuk menghasilkan sebuah energi gitu kan Nah kalau misalkan oksigen itu minim yang dia dapat karena aktivitasnya makin tinggi, intensitasnya makin tinggi Jadi penumpukan laktat atau sampah metabolisme itu akan makin gede Itu yang biasanya bikin kita rasanya dumps atau spasm Atau maksudnya apa ya Kayak nyeri-nyeri gitu Sakit-sakit Pegel-pegel gitu Pegel-pegel abis olahraga berat Pegel-pegel gitu Nah itu tuh bakal lebih banyak ngumpuknya ketika kita recovery pasif Kita abis olahraga gitu Kita abis olahraga langsung diem gitu Nah itu makin nanti makin lama tuh pegel-pegelnya gitu Oke 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 Nah berarti kan itu dampaknya selain itu ada lagi gak? Dampaknya Kalau recovery berat terus recovery pasif ada dampak lainnya gak? Ada dampaknya terutama pada stress otot sih Stress otot? Iya kan kalau kita ibaratkan atau analogikan itu karet gitu kan abis ditarik gitu kan Tahu-tahu? Tahu-tahu langsung plak gitu Akhirnya kan pelan-pelan dulu Sama ngikutin terutama heart rate sih mas Ninyut jantung Jadi kalau abis naik tinggi terus langsung berhenti gitu kan Itu kan langsung kayak apa ya Istilahnya jadinya kayak kaget gitu Jadi harus diturunkan secara perlahan dengan recovery aktif itu tadi Oke nah mungkin banyak orang ngerasain itu ya Habis olahraga tau-tau pegel-pegel Terutama yang jarang olahraga terus tiba-tiba olahraga Bener Nah termasuk aku Apakah dengan melakukan recovery aktif Terus bisa terhindar dari si pegel-pegel itu tadi Atau sebenarnya masih ada potensi pegel-pegel juga gitu? Kalau recovery aktif sih nggak bakalan ngaruh secara 100% ngilangin pegel-pegel ya Tetep pegel tetep akan ada Tetep ada tapi itu bakalan secara signifikan meminimalisir Terjadinya dumps itu tadi Oke 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 Setidaknya Setidaknya Yang misalkan kita habis olahraga gitu kan Biasanya ada yang baru olahraga terus habis itu Dia berhenti secara habis olahraga yang tinggi Jadi dia berhenti beberapa minggu atau beberapa hari gitu Karena dia udah pegel-pegel gitu Nah kalau kita misalkan udah bisa manage dan bisa mengukur kemampuan kita Terus kemudian digunakan juga recovery aktif ketika setelah selesai itu tadi juga Meminimalisir waktu yang tidak gunakan untuk recovery gitu Jadi kayak kita nggak istilahnya nggak apa ya Recovery-nya lebih cepat Lebih cepat dan kita nggak ini Nggak istilahnya Nggak takut untuk memulai olahraga lagi gitu Nggak kapok Soalnya kan biasanya kalau misalkan udah lama nggak olahraga Terus olahraga lagi Terus pegel-pegel Dia nggak mau olahraga lagi karena takut sesuatu Dan masih ngerasa pegel juga gitu Benar Nah Apa ya tadi Kalau misalkan nih Habis olahraga terus pegel-pegel tuh Nah Kan tadi recovery aktif itu juga tetap Tidak menutup kemungkinan masih pegel-pegel tuh Nah ketika pegel-pegel Kita boleh nggak olahraga Atau mendingan recovery sampai benar-benar pegelnya hilang? Maksudnya ketika kita beda hari atau Beda hari Kan ada orang yang olahraga berat sakitnya 2 hari 3 hari seminggu Iya benar Nah itu di waktu beberapa hari ketika dia pegel tuh Boleh olahraga atau Mending nggak usah? Boleh Oh boleh? Boleh Nah tapi sebaiknya olahraga atau nggak? Sebaiknya ya olahraga itu tadi Karena selain untuk manage perform atau kemampuan kita juga dari olahraga itu juga bisa Istilahnya memperlancar peredaran darah itu tadi Ketika kita waktu pegel-pegel itu jadi kayak aliran darah yang disalurkan ke seluruh organ tubuh terutama otot yang ada di seluruh tubuh itu jadi makin lancar gitu ketika kita berolahraga Dalam tanda kutip di olahraga itu juga harus diperhatikan Artinya di olahraga yang moderate gitu Yang sedang-sedang aja gitu Oke Oke Nah Olahraga yang berarti melakukan olahraga yang berbeda dari yang dilakukan sebelumnya Bener Kayak misalkan nih aku workout, push up gitu misalkan Sakit disini Boleh olahraga lagi tapi jangan yang pakai otot ini gitu? Atau nggak juga? Boleh olahraga lagi nggak pakai otot ini bisa Cuma sebaiknya ini juga dipakai juga Tapi lebih ringan Lebih ringan gitu Oke 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 kalau gitu Nah Nah ini kan kita sebagai award di LPDP ya Di mana kita tuh istilahnya punya rencana untuk berkontribusi atau mengabdi Nah tadi kan udah diceritain kalo Dika ini pengen jadi akademisi ya di Jawa Timur? Eh di mana? Di Jawa Timur? Nah selain itu kira-kira ada rencana lain nggak? Atau ketika jadi akademisi itu pengen apa sih gitu kontribusinya? Oke Jadi selain dari pengennya itu ya Ya jadi aku juga pengen istilahnya mendedikasikan keilmuan yang aku dapat selama ini sebagai seorang praktisi mas Jadi kayak apa ya Kan kalo di Jawa Timur itu kan pasti ada di macem-macem di berbagai provinsi di daerah masing-masing sih Ada lembaga keolahragaan yang dia khusus menaungi olahraga prestasi yang biasanya disebut KONI gitu kan KONI Menyalurkan keilmuan disitu untuk membantu temen-temen atlet maupun pelatih untuk mencapai prestasinya gitu Oke 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 menarik menarik Dari keilmuan aku sendiri ya terutama sport biomekanik gitu Oke aku jadi kepikiran sesuatu nih kan tadi kan itu tuh semacam apa? Ternamen gitu berarti? Atau apa? KONI itu apa? KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia Dimana dia tuh sebuah lembaga yang memanajemen terkait dengan olahraga prestasi yang ada di daerah tersebut Misalkan kan ada KONI pusat terus turun lagi KONI provinsi Provinsi turun lagi ke KONI Kabupaten Kota kayak gitu Jadi kalau KONI Kabupaten Kota nanti lingkup kegiatannya berarti dia seprovinsi Kalau KONI provinsi itu nanti lingkup kegiatannya senasional Kayak kemarin PON Berarti semacam Olimpiada atau turnamen gitu kan? Kayak gitu benar Atau ada yang lagi yang di luar itu? Atau cuma itu aja? Itu aja setahu gue Nah aku kepikiran nih Kemarin itu kan gak kemarin sih Misalnya beberapa waktu lalu tuh sering ada berita-berita tentang atlet-atlet Indonesia yang mungkin kurang di-appreciate Nah itu gimana kalau menurut pandangan kita? Kurang apreciate Kurang di-appreciate sama mungkin pemerintah kah atau apa gitu Nah itu tuh yang jadi salah satu bahasan aku juga sih waktu perkuliahan undang-undang dan etika dalam olahraga gitu Dimana ternyata kita tuh secara diundang-undang itu udah diatur gitu Dan udah diberikan bahwasannya setiap seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan apresiasi Atau sebuah penghargaan sesuai dengan prestasi yang kita dapat gitu Itu tuh udah ada gitu Tapi ketika waktu secara realisasinya Ya kayak gitu lah pasti ada hambatan gitu kan Atau oknum-oknum Oknum-oknum yang mungkin gitu Ya gimana ya gitu lah Kurang bertanggung jawab atas apa yang sudah dia diamanahkan sama dia gitu Padahal olahraga ini sebuah ajang yang rame banget lah ya Kayak mungkin bisa ngebuat orang tuh mau berkumpul dan merayakan sesuatu gitu Iya bener Ketika ada sea game ataupun atau apa Pasti rame gitu kan Kayak orang pengen suka nontonin olahraga gitu Tapi kalo misalkan ternyata apa ya apresiasi dari pemerintah atau apapun lah lingkungan kurang mungkin ya sedih juga sih Makanya bener-bener Apalagi kalo biasanya kayak gitu kan atlet sama pelatih kan udah dijanjiin di awal gitu kan Ketika nanti kamu dapet gold medal kamu dapet silver medal nanti kamu bakal dapet bonus segini nih gitu Dan ketika waktu kenyataannya tuh gak segitu bahkan ada potongan gitu yang gak tau itu dipotong Karena mungkin sekarang tahun 2023 ya mas mungkin pajaknya mungkin lebih gede gitu ya kurang tau juga ya Oke siap siap oke lah Nah aku ada pertanyaan lagi sih Jadi kan olahraga ini tuh sebenernya adalah kebutuhan apa bisa dibilang primer gak sih Kebutuhan primer emang Maksudnya kan ibaratnya kayak mandi lah gitu ya Mandi harus dilakukan tiap hari biar kita terhindar dari entah bakteri penyakit atau apapun itu misalkan Makan juga harus dilakukan setiap hari biar kita gak kelaparan dapet energi dan lain sebagainya Dan olahraga itu ya raga perlu diolah harusnya rutin juga gitu kan Karena sesuatu gitu Nah sedangkan mungkin gak semua orang menganggap olahraga itu kebutuhan primer gitu Kayak olahraga tuh yaudah biar rame-rame aja bareng teman Nah kalau menurut Dika ini gimana pandangannya soal itu? Nah jadi kalau menurut aku sendiri tuh ada dua mas perbedaan Jadi kayak aktivitas fisik sama olahraga gitu Nah itu beda? Beda gitu Dari dua ini tuh beda Jadi olahraga tuh bagian dari aktivitas fisik Tapi kalau aktivitas fisik itu belum tentu olahraga Oke Kalau olahraga tuh dibilangnya aktivitas fisik yang terstruktur dan terukur Oke terstruktur dan terukur Kayak misalkan contohnya kita sama-sama aja jalan gitu ya Kita jalan dari sini ke kosan gitu atau ke ITB gitu kan Itu adalah? Itu ya kalau kita cuma jalan doang yaudah itu aktivitas fisik Bener Tapi kalau kita misalkan jalan kesana terus dengan rute yang sudah ditentukan Terus kemudian dengan pace atau jalan yang udah kita atur Dan kita juga menggunakan salah satu alat ukur misalkan smartwatch apa-apa untuk melihat Beberapa step kita melangkah dan kita ada monitoring heart rate juga Itu namanya aktivitas fisik yang terukur Oke Gitu Dan itu adalah olahraga? Dan itu adalah masuknya ke olahraga Oke Gitu Nah Maksudnya Perlu banget diukur atau sebenarnya Ada standar-standar yang udah kita lakuin aja gitu Nah itu pertanyaan yang bagus mas Jadi kalau di olahraga itu nggak cuma buat yang awam aja ya Tapi ini biasanya sangat general digunain ketika kita melakukan olahraga Jadi ada yang namanya itu FITT Jadi F-nya itu Frequency I-nya itu Intensity Terus T-nya itu Time Terus kemudian yang terakhir itu T-nya itu Type Type Ya Tipe Bener Jadi yang frekuensi itu kita lakuin dalam satu minggu itu frekuensinya berapa kali tuh? 3-4 kali yang dianjurkan Kayak gitu kan Satu kali Satu hari olahraga Satu kali rest Satu kali olahraga Satu kali rest Kayak gitu Terus kemudian yang kedua adalah Intensity Nah Intensitas itu Biasanya itu diukur menggunakan alat ukur yang namanya Heart Rate Bener Detak jantung Detak jantung Dan detak jantung itu setiap orang-orang itu berbeda-beda Bener Secara gender pun berbeda Secara umur pun juga berbeda Itu yang mempengaruhi heart rate seseorang Dia heart rate umurnya semakin tua Atau semakin tinggi umurnya itu Maka heart rate maksimalnya dia itu juga akan semakin rendah gitu Oke Jadi jangan terlalu berat gitu misalnya Bener Harus dihitung Dan itu Biasanya kami menggunakan rumusnya dari vlog mas Oke Dimana kalau di dalamnya itu mengukurnya menggunakan rumus 220 dikurangi usia gitu 220 dikurangi usia Heart rate nya Heart rate nya Misalkan Mas Mogi sekarang umurnya 20 gitu kan 220 kurangi 20 Berarti heart rate nya 200 BPM 200 BPM B per menit Berarti itu maksudnya ketika olahraga BPM nya sampai 200 atau gimana Ketika olahraga itu heart rate Heart rate nya mas Mogi itu heart rate maksimalnya itu 200 gitu kan Oke Ketika kita ingin berbicara tentang latihan yang moderate itu kan harus di kisaran antara 60 hingga 75% dari heart rate maksimal gitu kan Jadi kita cari aja tuh misalkan 75% atau 70% dari 200 itu berapa gitu Misalkan 150 gitu kan 150 BPM gitu Jadi ketika kita waktu aktivitas fisik itu kita harus monitoring oh kita harus berada di intensitas yang segini Oke Biar kita bisa dikatain di Sedang berolahraga Sedang berolahraga di intensitas yang sedang Sesuai Sedang gitu tadi Gitu Berarti misalkan 200 Apa Aku kan 200 kan tadi misalkan ya Berarti gak boleh lebih dari 200 BPM nih ketika olahraga Bahkan gak boleh lebih Bahkan gak boleh mendekati itu Karena kalau udah mendekati itu udah bahaya gitu Oke oke Itu udah heart rate maksimal kita gitu Oke 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 Jadi itu jadi patokan kita buat olahraga Patokan maksimalnya patokan minimalnya adalah 75% nya Itu 70 Sama 50 70 hingga 60 hingga 75% itu tuh Kayak Itu tuh intensitas sedang yang dianjurkan Sedang Kalau intensitas Intensitas rendah Atau low intensity Itu biasanya di bawah 60 Di bawah 60 Di bawah 60% Di bawah 60% 60% dari 200 itu tadi Berapa Misalkan 50 Kalau 100 gitu kan 100 Berarti itu Berarti masuknya kategori Di intensitas yang rendah Tapi tetap Tetap udah cukup Dikatakan sebagai olahraga Dengan standar gitu Olahraga yang dengan standar Tapi Di kategori yang Minim Yang rendah Oke 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 Kalau kita waktu covid dulu kan Lagi booming Dimana ada j-curve gitu kan Dimana kalau ada orang yang Aktivitas fisik Yang Antara j-curve itu kan Ada yang olahraga antara yang Ringan Sedang sama tinggi Gitu kan Dimana orang yang Olahraga Atau aktivitas fisik Secara ringan Itu terpapar Covidnya itu Lumayan dapet gitu Apalagi Dia yang Apa Kayak Waktu Olahraga Dengan intensitas yang tinggi Itu pun juga demikian Makin 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 dapet Karena dia Istilahnya Memaksa tubuhnya gitu Akhirnya dia sakit Imunnya turun Akhirnya udah diserang oleh virus Jadi yang ideal adalah Di 60-75 tadi Iya yang moderate Jadi yang Dimana hasil penelitian itu Yang moderate itu Ketika waktu Covid kemarin Pandemi kemarin itu Terbukti Meminimalisir Resiko kita Untuk terkena Covid Oke FIT Time F-I-T-T F-I-T-T Ya yang satunya Yang selanjutnya Time Jadi ketika waktu Time itu Ketika kita waktu Melakukan aktivitas fisik Atau olahraga itu Di hari itu tuh Berapa lama Berapa lama Sesinya Bener Sesinya Itu ada ini lagi Standarnya lagi Standarnya itu 60 menit mas 60 menit itu pasti Semua orang Rata-rata 60 menit 60 menit 5 Kalau Kalau misalkan Beda lagi kalau Pas puasa ya Kalau misalkan Enggak puasa itu 60 menit itu ideal Buat orang yang normal Gitu dengan intensitas Yang sedang Gimana awalnya 15 menit untuk Warming up Terus kemudian 30 menit untuk Latihan inti Misalkan Lari Terus kemudian Yang 15 menitnya Yang terakhir untuk Cooling down Kalau misalkan Kelamaan Lebih dari 60 menit Gimana Kelamaan Tergantung Tergantung dari kapasitas orang itu sih Jadi kan Ketika kita mau Berolahraga Kan kita harus Melihat dulu Kemampuan kita Dimana dulu Kita mampu gak segini Gitu Kalau awal-awal ya Mungkin cukup 45 menit Gitu Oke 10 menit buat Apa Pemanasan Pemanasan 10 menit buat Pendinginan Sisanya Sisanya buat Latihan inti Oke oke Tapi kalau Kelebihan Yang penting selama dia kuat Gak jadi masalah Enggak masalah Kalau kurang juga Yang penting Apa Gimana ada ukurannya Kalau kurang Kalau misalkan nih Olahraga cuma 5 menit Pemanasan 5 menit Pendinginan Terus 15 menit Intinya Itu gimana Oh jadi kayak Durasinya itu kurang Gitu Jadi mungkin Lebih ke efek yang kita dapat Itu nanti Kurang optimal Kurang optimal aja Karena proses Metabolisme Dalam tubuh Ketika Merespon sebuah Apa yang kita lakukan Melalui aktivitas fisik Itu kan juga Perlu proses Waktu yang lama Berarti rekomendasinya Adalah 60 menit Dengan Pembagiannya 15-30-15 Oke Nah di dalam 30 menit itu Berarti heart rate nya Harus sesuai intensity tadi Oke Bener Moderate Terus kalo type Kalo type Type itu nanti Bakalan berhubungan Sama Durasi Atau time itu tadi Jadi Type itu kan Kita ada 2 kan Kalo dalam olahraga tuh Kita mau olahraga aerobik Atau anaerobik Nah itu apa tuh bedanya Nah Kalo aerobik itu Dia yang olahraga nya Endurance Lebih ke endurance sih Oke Kayak renang Terus sepeda Lari gitu Dimana dia asupan oksigen yang dia dapat Masih tercukupi gitu Oke Kayak olahraga secara ringan gitu Oke Kan kita masih dapat Asupan oksigen gitu kan Nah kalo aerobik itu Biasanya orang menyebutnya tuh Olahraga dengan asupan oksigen yang kurang Karena dia menggunakan intensitas yang tinggi Oke Ya intensitasnya tinggi misalkan angkat beban 200 kg gitu Oke oke Nah itu gak bisa dilakuin selama 60 menit juga gitu Oke Gitu Beda type Beda juga standarnya Beda standarnya gitu Oke Apalagi yang biasanya yang lagi booming kemarin tuh yang Eee HIIT gitu High interval Eee High intensity interval training gitu Jadi dengan intensitas yang tinggi gitu Ada latihan interval Jadi Misalkan 30 detik kita Push up dengan Eee Intensitas yang tinggi Terus abis itu 30 detik rest 30 detik push up lagi 30 detik rest Kayak gitu Jadi ada intervalnya secara terukur Dan itu dengan intensitas yang tinggi gitu Artinya dia sedang melakukan Olahraga yang anaerob gitu Hmm Nah itu tuh Kan tadi contohnya kalo yang aerobik tuh Yang kayak kardio kardio gitu ya Bener Kayak Renang lari sepeda dan segala macemnya Terus kalo anaerobik tuh berarti yang Kayak lebih ke workout gitu Lebih ke workout Terus kemudian sprint Sprint Oh Walaupun dia lari tapi dia tetep Golongannya anaerobik ya Eee Masuknya kuncinya disitu tuh Nggunain intensitas yang tinggi High intensity High intensity Berarti kalo anaerobik tuh lebih ke high intensity Bener Oke Hmm Hmm Tadi gue mikir apa ya Eee Berarti Nah tadi kan ada dua tipe tuh Ada yang aerobik dan anaerobik Nah itu tuh Bebas aja dipilih Atau kayak Sebaiknya pilih yang ini untuk siapa Gitu Gitu Kalo tergantung Tijuan dari kita untuk melakukan aktivitas itu sih Hmm Jadi kayak misalkan Eee Kita ingin ngelatih daya tahan Cardio respiratory kita Atau daya jalan Jantung ya Jantung Gitu Jadi kita gunainya berarti aerob Oke Lebih cocok Karena dia berbasisnya endurance exercise gitu kan Terus kalo misalkan kita ingin Bodybuilder gitu Bodybuilding Oke Pengen badannya berotot gitu ya Itu yang anaerob Itu yang anaerob biasanya dia makanya Oke Dan tipe itu tadi mempengaruhi intensity Waktu dan Eee Intensity Waktu dan Frekuensi Atau frekuensi sama aja Frekuensi sama aja sih biasanya Frekuensi sama aja Cuma lebih ke intensity dan waktu Time Oke Oke Aku taunya senama aerobik Ya itu maksudnya Maksudnya aerobik gitu Oke Yang kisah tadi Aerobik itu maksudnya aerobik Aerobik yang kita tadi bagi ngelakuin itu Itu Termasuk olahraga inti Eee Termasuk Atau pemanasan Kayak yang tadi Eee Tadi sih pemanasan ya Pemanasan ya Cepat kan kita harus melihat audiensnya dulu Eee Jadi audiensnya itu tuh Eee Udah keliatannya Eee Sport enthusiast bukan gitu Kalo kita ngasihnya Ngasihnya yang Eee Istilahnya Intensitas yang tinggi untuk Eee Yang biasanya Olahraga itu bakalan keberatan gitu Iya Oke Kalo tadi kan mungkin konteksnya Yaudah kita ke Pemanasan pagi-pagi Happy-happy gitu ya Happy-happy gitu Ngelemesin otom Tapi kalo misalkan orang yang memang Eee Aku pengen olahraga nih Olahraganya apa Senam aerobik Eee Nah itu tuh berarti Dia memilih senam aerobik sebagai olahraga intinya Eee Eee Bukan pemanasan Bukan Jadi Berarti tetep ada pemanasannya dulu Terus tuh si senam aerobik tadi Terus ada pendinginan Terus ada pendinginannya Bener Di dalam satu senam aerobik itu pasti ada 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 komponen tiga itu Dan itu adalah Adalah Komponen yang wajib dalam olahraga gitu Oke oke Kalo mau olahraga harus Melakukan Pemanasan dulu atau warming up Terus kemudian Melakukan gerakan inti dan wajib ada pendinginan gitu Oke Untuk meminimalisir kita Istilahnya Eee Meminimalisir kita terjadinya resiko cedera yang tinggi ke kita gitu Sehingga apa yang manfaat kita dalam olahraga itu bisa optimal ke kita gitu Oke Sama ada lagi mas Yang biasanya orang tuh Kadang ada yang salah mikirnya gitu Kalo mikir kalo Ayo kita stretching sama warming up itu sama gitu Hmm Padahal ternyata itu beda gitu Dimana kalo stretching itu adalah bagian dari warming up gitu Oke Stretching kan Eee Istilahnya kayak Peregangan otot gitu kan Peregangan otot gitu kan Dimana itu masuk ke dalam kategori Eee Dimana itu Salah satu bagian dari Warming up Warming up Tapi sebenarnya stretching aja gak cukup gitu Bener Stretching aja gak cukup Kalau warming up emang selain yang stretching apa? Nah kita tuh kalo misalnya Lari-lari kecil gitu gitu Pak gitu Bener Jadi Ada sebuah paper juga yang menjelasin ketika kita Melakukan Istilahnya warming up dengan Stretching yang statis gitu ya Yang cuma gini Gini-gini gitu doang Itu tuh Eee Apa ya Eee Dampaknya terhadap performance itu bisa Biasa aja bahkan bisa menurun gitu Terhadap kekuatan kita gitu Oke oke Jadi disarankan kalo kita misalkan mau Melakuin olahraga yang membutuhkan strength gitu Itu Dianjurkan untuk melakukan Stretching secara dinamis gitu Gimana tuh? Contohnya ya kayak Misalkan Gini letter S Oh yang pokoknya ada gerakan Gerakan Bukan cuma gini doang gitu Oke 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 Nah itu tuh Itu insight yang penting sih Ya mungkin terutama untuk orang-orang yang Pengen olahraga tapi olahraga yang benar gitu Jadi ternyata olahraga tuh ada standarnya Jangan sampai kita Terlalu berat Atau mungkin terlalu ringan yang Eee Kalau terlalu ringan kenapa? Dampaknya Gak optimal aja ya Ya mungkin biar lebih optimal ya Sesuai standar gitu Nah Eee Ya mungkin itu ya Bisa jadi Apa ya Panduan buat kita-kita Termasuk aku yang Jarang olahraga Jadi Aku sering di Ini apa ya Di Dimarahin gak dimarahin sih Di Ditegur Sama istriku Oh iya Istriku tuh suka berenang Hmm Dan dia tuh suka nagih kata-kataku kayak Eee Aku bilang kayak Nanti kita Udah nikah sering olahraga Iya Ternyata Aku yang jarang olahraga Dia yang olahraga Nah itu mas Artinya kayak Kalau kita bicara tentang kualitas hidup Dan Eee Istilahnya apa ya Pemperpanjang Eee Kemampuan atau Kan Yang namanya dalam organ itu kan Pasti setiap orang kan Pasti ada kadala warsanya gitu kan Nah itu untuk ngejaga itu Managenya salah satunya dengan aktivitas fisik Gitu Dengan olahraga gitu Berarti Biar gak cepet tua olahraga gitu Bener Bener Emang bener Gak cepet Jompo sakit-sakit Itu Sama Kalau kita olahraga itu ada namanya hormon kebahagiaan Oke Endorphine Yes Bener Kayak gitu Jadi kenapa Justru Aku pribadi itu mas Aku sering ngalamin ketika waktu Banyak tugas Bener-bener Sok culture banyak Kalau di ITB gitu kan Tugas banyak Tugas kerjaan juga banyak Gitu kan Stress Stress Jadi kayak misalkan Satu belum selesai Udah dateng lagi Satu belum selesai Dateng lagi Nah itu tuh Healing ku tuh bukan jalan-jalan Tapi olahraga gitu Salah satunya Futsal gitu Itu yang bener-bener ketika waktu Futsal meskipun Dalam Seminggu cuma sekali ya Tapi selain itu kan Mungkin Aku imbangin Pakai workout Atau jogging-jogging gitu kan Nah itu Ketika waktu selesai Olahraga tuh rasanya Seger banget gitu Lebih happy Lebih happy gitu Jadi stress-stress itu hilang Jadi kayak Mau mikir Terkait dengan tugas itu Langsung Lebih fresh Lebih fresh gitu Lebih bisa berpikir dengan optimal ya Bener-bener Oke lah kalau gitu Banyak banget insight tentang olahraga nih ya Yang kita dapet dari Dika Mas Andika Bayu Putro Yes Oke kalau gitu Terima kasih udah mendengarkan senior LPDP ITB Bye Bye-bye